Hai para pemilik bisnis dan calon entrepreneurs, menyapa Anda kali ini dari 5th Avenue, New York, Amerika. Apakah Anda sebagai pemilik bisnis belum bisa ninggalin bisnis Anda? Bisnis Anda masih tidak bisa jalan sendiri tanpa ada Anda di dalamnya. Dan semuanya masih harus Anda, semuanya masih harus Anda. Anda sudah bikin sistem, tapi ternyata nggak jalan. Jadi nggak bisa ditinggal bisnisnya. Bagaimana kalau saya katakan saya punya cara praktis untuk bikin bisnis Anda bisa autopilot? Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Saya, Coach Johannes G. Pauli, Founder, CEO, dan Master Coach dari Gratio Practical Business Coaching, punya cara praktisnya. Yang pertama adalah Anda fokus dari input dulu, yaitu apa yang mulai masuk. Anda gambar aja di atas kertas, kalau Anda lebih canggih mau tulis di komputer silahkan. Tapi pokoknya Anda tulis, Anda harus download flow-nya dari input. Langkah pertama input, apa saja yang terjadi di input. Lalu langkah keduanya adalah di proses. Yaitu Anda harus tulis, Anda bikin kotak-kotak kecil langkah demi langkah. Simpel aja di proses itu apa saja step by step-nya. Semua dari kepala Anda, kan? Lalu setelah itu masuk langkah ketiga, yaitu output. Begitu di output, Anda mau tulis apa saja yang harus terjadi, kotak demi kotak yang terjadi, sehingga akhirnya Anda punya bisnis flow dari input ke proses, lalu kemudian ke output. Itu langkah pertama aja, udah bisa melegakan apa yang selama ini jadi beban Anda. Kenapa? Karena nanti tim Anda bisa lihat, oh flow di bisnis Anda dari ujung end to end itu seperti ini ya. Jadi mereka tahu bagiannya di mana. Nah, itu baru sebagian kecil, baru satu langkah dari delapan langkah praktis yang harus Anda lakukan di bisnis Anda sehingga benar-benar semua sistem Anda bisa terdownload dan bukan teori, benar-benar praktis banget dan sudah terbukti berhasil bikin bisnis Anda autopilot. Saya Coach Yana Skiapauli, Founder, CEO, dan Master Coach dari Gratio Practical Business Coaching. Kalau Anda tahu cara praktisnya, bisnis is fun. Keep the passion real! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.